Jadi aku gak pernah ngomong ini ke dimanapun Oke Tapi aku pikir, aku pikir ini waktu untuk menjelaskan, aku tidak tahu Prilly tuh ngedompleng popularitasnya seseorang gitu Boleh kalian cek di 2014 sampai 2016 Aku tidak ada satu brand pun, tidak ada satu iklan pun Hai teman-teman, selamat datang kembali ke Domani Siblings Yeay, hari ini kita ada tamu spesial yang sangat istimewa Halo Sangat sibuk schedulenya, tapi alhamdulillah dia datang kembali kita hari ini Alhamdulillah, ada kakak Prilly Ada kakak Prilly Kakak Dipanggil kakak lho aku Tadi udah dari tadi dipanggil kakak, terus kita mikir kayak, kayaknya jangan panggil kakak deh Meskipun dia, tapi artinya aku boleh dipanggil Prilly aja Boleh Demi apa sih? Sumpah Pertama juga berbeda 2 tahun Iya Umur, generation, seperti topik yang kita omongin hari ini gitu Ya, kita semua tahu kan, kita di sini emang kerja cukup young kan Kamu kerja umur berapa sih awalnya? Aku mulai kerja umur 13 11, kamu 14 14, 14-13 sama sih Kita ini ya, yang kecil-kecil udah nyari duit ya Di generasi kecil-kecil nyari duit Tapi fun fact, aku nonton Prilly waktu kecil Dia cukup, lu main ke fans tau Tapi ya monyet cantik Oh iya Aku suka banget loh sinetron itu walaupun semua orang pada ngatain Aku suka banget lagi Maksudnya aku tahu kamu terkenal di salah satu sinetron lain juga kan Cuma aku suka karakter aku paling di monyet cantik Aku suka karakter aku paling di monyet cantik Monyet cantik itu sebelumnya kan Monyet cantik sebelumnya Dan itu sangat menarik Aku tuh, ya kan sekarang aku tuh dapet peran selalu protagonis nangis-nangis gitu kan Di monyet cantik tuh aku agak-agak nyebelin Yes Cewek-cewek yang mean gitu Makanya aku dikutuk jadi monyet Oke Tapi emang film kamu yang the new one? Bukan yang kamu agak lebih Enggak Yang bolehkah sekali sejuku menangis Aku protagonis banget Baik banget I thought yang protagonis diktanya Kamu lebih kayak annoying gak? Enggak Itu aku kayak mainin karakter aku sih Yang gak bisa nolak Kerenakan gitu Jadi kayak hmmm Acting-acting gak acting gitu ya Ya We wanna talk about kayak Kan aku sempet ngobrol panjang lebar kemarin sama siapa ya Lupa Intinya Kita kerja di umur yang muda Itu banyak about pros and cons nya Kita ngomong kan Biasanya ada senioritas-senioritas gitu Did you feel it gak? Pas kamu lagi awal-awal masuk ke sinetron dan lain-lain? Enggak lagi Karena aku Aku gak Maybe because I just don't care aja kali ya Hmm Soalnya aku tuh Malah aku tuh ngerasa Senioritas itu sekarang Emang iya? Oh iya? Malah kebalik menurut kamu Pas sosmed itu Udah Quiet Big Karena senioritas itu gak harus orang duluan berkarir Tapi siapa yang followersnya paling banyak kan? Oh Menurut aku gitu Menurut aku gitu Gak ada yang bisa kalian berilih Enggak, enggak Tapi aku gak senioritas ya enak aja Followers kita digabung semua disini Gak ada yang sampe seperti ini Sosmed itu tolak ukur Jadi pas Waktu aku mulai-mulai syuting sinetron Ya Karena masih kecil juga Jadi ngerasanya itu kayak kerja main-main kan? Iya Kayak untuk hobi aja kita Gak mikirin jam kerja Agak banget sama aku sih Tapi gak apa-apa belajar aja Jadi kamu gak merasakan perasaan kerjaan dari kecil? Enggak Karena Aku gak ngerasa perasaan Karena Mindset aku kerja gak untuk nyari uang waktu kecil Kerja untuk Fun aja gitu Oke Jadi ya Yaudah gitu Fun aja Ya sebenernya nyari uang sih Iya Gak kayak sekarang gitu Karena waktu kecil kan gak ada tanggungan apa-apa kan? Aku gak ngebiayain siapapun Cuma untuk diri aku sendiri Jadi aku ngerasa cukup-cukup aja dengan honor yang 500 ribu satu episode Gitu Kamu masih gitu dulu? Iya Aku waktu Koki Cilik Emang bukannya zaman dulu Lebih gede ya? Lebih gede ya? Aku waktu Koki Cilik 500 ribu satu episode Dan satu episode itu pekerja Ngerjainnya tiga hari Di luar Jakarta Jadi aku keliling Indonesia Secape itu Tiga hari ngerjain satu episode 500 ribu Ya itu cuma untuk bayar bensin aja sih sebenernya Hmm Dan gak pressure Karena ya 500 ribu buat anak kecil kan lumayan Lumayan Iya banget Jadi beda banget ceritanya sama aku Aku pas kecil Sedatron pertama kali Wah Sedatron pertama aku bener-bener dikatain Iya Sama direktornya ditriakin Dikatak kebun binatang keluar dari semua mulutnya Karena kamu langsung sinetron Aku nge-host Iya Tapi kan aku juga boy Pas boy band juga ada senioritas Tapi gak separah itu Maksudnya senioritas dari beberapa boy band yang baru-baru Terus ngerasa dia lebih gede Mungkin karena kamu musik juga kan Iya Kamu nge-host apa kan? Ya kan kakak juga musik Iya Tapi aku Koki Cilik dulu Coba nyanyi? Enggak Tapi aku Koki Cilik Oh iya Iya Aku Koki Cilik itu tuh program edukasi anak tentang masak Shootingnya sendiri Atau waktu itu awal-awal shooting didampingin sama chef dewasa ceritanya Tapi di tengah-tengah episode jadi aku sendiri Aku pernah hampir masuk tuh Koki Cilik Iya kan? Aku pernah hampir masuk Ya udah jadi Ya udah kerjanya sendiri Kameramennya cuma dua Reporternya kayak apa sih Satu yang mendampingi Udah Terus keliling Indonesia Gak yang di lokasi diem gitu Mungkin karena emang karakternya dia juga Apa kayak Iya Kamu sangat extroverted ya Dari dulu atau Hmm Apa industri ini yang merubah kakak? 16 personality aku INTJ Jadi depannya introvert sebenernya Oke Cuma aku Karena dari kecil itu Sama mama tuh Jadi mama aku tuh dulu bilang aku tuh jago kandang Aku gak berani ngomong kalo ada orang Tapi di rumah tuh aku di depan kaca gitu-gitu Makanya mama aku ngelesin aku semuanya Semua les aku udah pernah piano Biola Dance Nyanyi Bimbel-bimbel Semua Dan yang dilanjutin sampe sekarang apa? Gak ada Kata itu kayak dipanggil sama mama Untuk kayak anak gue kok Tapi emang hampir sebuah kayak gitu Kamu dulu les apa? Piano Tapi aku yang minta keluar Karena aku yang kuat Jadi waktu itu mama aku pernah dipanggil Aduh gue gak perlu ceritainnya apa pernah ya Jadi mama aku pernah dipanggil sama wali kelas aku Karena aku gak mau masuk kelas Aku maunya ngomong sama pohon Jadi aku ngomong sama pohon Terus wali kelas aku kayaknya Prilia harus dibawa ke psikiater deh Gini-gini gitu Makanya sekarang Prilia actingnya bagus Gak gak kamu ngeliatnya pohon atau sesuatu? Pohon? Maksud aku emang gak suka berinteraksi sama temen gitu Manusia Iya maksudnya Dan dulu tuh kalo misalnya masih Aku kan masih suka video callan sama guru SD aku Guru SD aku tuh inget gak kamu tuh dulu ya Suka berantem sama cowok gitu Karena suka di isengin misalnya ditarik jilbabnya Kan aku dulu SD pake jilbab Ditarik jilbab Terus aku tuh yang kayak Marah Marah gitu Akhirnya aku ngerasa lebih nyaman Kayak ngomong sama pohon gitu Terus Mama aku dipanggil gitu Sejak itu mama aku ngelesin aku Yang aku harus gabung sama anak-anak lain Sempet di Rukiah gak? Enggak Sempet di Rukiah kan Mama aku cuma gini Kamu kenapa ngomongin sama pohon? Gak apa-apa Ya kenapa sih kok ngomongin pohon jambu? Aneh banget gitu Terus dulu aku tuh Jarang boleh keluar kan Nah sekalinya keluar Aku manjat pohon ceri gitu-gitu Tau gak pohon ceri yang Iya 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 Jadi mama aku tuh kayak Ini gue harus ini deh kayaknya Ngelesin dia semua Jadi yaudah aku dilesin nanyi Dilesin piano Biar aku ketemu sama anak-anak lain Oke Tapi abis itu aku gak betah kan Aku mau lah gak betah Terus aku dimasukin sanggar Dimasukin sanggar Ananda Waktu itu Aku gak tau juga lagi Ada sanggar Ananda lah Zaman dulu di Senayan Itu kan harus ketemu sama Anak-anak lain Oh iya aku pernah dengar Iya harus ketemu sama anak-anak lain Terus Misalnya ada kelas presenter Harus berani tuh ngomong di depan orang Gitu-gitu Nah terus aku dapet kerjaan koki cilik Jadi sebelum 13 dong artinya Sebelum 13 udah dilesin dulu Oke Karena mama aku lumayan agak takut sama aku ya Ngomong sama pohon Sama pohon dan lain-lain Abis itu Terus abis itu Aku berkarir di koki cilik Yang aku harus ngomong kan Presenter kan Nah dari situ Public speaking aku terlatih lah Dari kecil gitu Terus sekarang kuliah Apa Komunikasi dengan skripsinya PR Jadi Banyak moment really in her life Yang dia lagi pusing Aku ada disana Selalu deh Selalu Jadi ada moment pas di awal-awal skripsi Juga ngebangun sinimaku Itu kayak Wah unik banget tuh Dan skripsi itu setebel ini Dan dia harus menjelaskan dalam 12 menit ya 18 ya 18 menit Itu kayak Ya Mind blowing Iya Makanya kadang-kadang juga orang pikir kayak Oke A lot of people don't know Your age segitu 28 Ya Segitu udah kayak tua banget deh 28 tahun 28 tahun Itu apa sih jatuhnya? Gen X atau millennial? Kayaknya aku millennial berarti maksudnya Millennial jatuhnya Tapi Kamu ngerasa tuh kayak millennial atau apa? Atau gen Z? Millennial sih Millennial? Kalau baca deskripsinya ya Gatau deh Tapi ada momen-momen gen Z juga Gen Z itu gimana sih? Coba deh Itu dia You know like I've heard of your brand kayak cinema ku Kan itu sebenernya lebih ke yang kayak Anak-anak muda Yang bangun suatu Tapi kan aku nya gak harus muda gak sih? I opened the door I opened the door I opened the door for the younger generation Tapi aku nya emang udah 28 tahun Jadi ya Employee aku di cinema ku umurnya 21, 22 gitu That's amazing though kak, jujur Aku kemarin ngerasa waktu aku shooting cinema ku kayak kerja kelompok Iya kan? Iya, kayak lagi main-main sama temen Karena they all my age Iya Seru banget kak Karena ideas aku jadi kayak didengerin Lebih ter open gitu sih Itu Makanya juga aku kurang Oke Aku tuh kayak kurang setuju sama labeling Kadang-kadang mereka tuh suka label Oke Gen Z tuh umur musik ini Gen Z mirip semua Yang menurut aku kayak gak Sebenernya gini Gap pasti juga Gen Z Oke Gen Z itu kan ada sikap-sikap dan sifat-sifat yang udah ditentuin ya Gen Z tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini Tapi menurut aku yang paling berpengaruh itu adalah pola didik sih Mau Gen Z umur berapapun Kalau dia dididik sama orang tuanya untuk dewasa Dididik sama orang tuanya untuk mandiri Ya dia bisa dewasa sebelum waktunya dan lebih tua dari Gen Z kedengerannya gitu Ya bener Kayak aku juga ngerasanya Somehow aku juga Older than my age Especially when I'm working gitu Karena aku tuh kerja kan selalu sama orang yang lebih tua Selain di cinema aku ya Ya itu juga Do you think Kita, mungkin kita kali ya Kan Aku Gen Z Aku Gen Z 2000 Tapi banyak orang bilang aku gak Gen Z banget gitu Exactly You're very mature Ya Apakah itu karena kita kerja dari umurnya yang sangat muda ya? Satu kita kerja dari umur yang sangat muda Dua I think didikan orang tua kita Yang mendorong kita untuk mandiri Dan emang karena kita kerja dari kecil Kita udah struggling dari kecil gitu Di saat orang-orang lain main Kita udah kerja Dan kerjanya sama orang yang jauh lebih tua dari kita kan Ya Aku kok kecilik ya Reporternya, kameramennya kan jauh lebih tua Harus pembawahannya walaupun gak orang dewasa Tapi lebih dewasa daripada anak-anak seumurannya Kita gak diizini nakal Iya Di umur-umur segitu kan kita lagi nakal-nakalnya Maksudnya Lagi main apa Tapi karena kita kerja Kita gak boleh nakal Karena sama orang tua kita Jangan ya kamu nakal Jangan lari-lari Jangan becicilan gitu Ketemu orang tua salim Harus ini Jadi kita tuh udah diajarin untuk Attitudenya tuh Emang harus lebih dewasa gitu Karena kita kerja Is that a good thing Atau ada bad nya juga For me it's a good thing and I'm so grateful aku kerja dari kecil Me too I'm grateful Tapi kamu pernah kayak pikiran gak sih Kayak Anjir Aduh Mahal banget ya marmer Gitu Bener lagi Bener lagi Oke Marmer segitu mah harganya Iya Oh my God Tapi kan rumah kamu juga rumah sama keluarga That's why emang Kalau aku kan rumah sendiri Jadi emang rumahku Tapi kamu kan Iya tapi kan Itu rumah aku Cuma mama papa aku tinggal sama aku Itu dia Tapi kan aku cuma dua bersaudara Jadi sebenernya cuma empat orang Tinggal sama mbak Ya Aku tahu aku melihat rumah itu juga Jadi Jadi kayak Aku baru ngerasain sekarang Aduh gede banget ini rumah gitu Karena somehow ngerasa sepi juga Kalo kegedean Cuma pada saat aku dua-dua ngebangun rumah Aku tuh jadi tau harga marmer Di saat temen-temen aku Gak mikirin itu Lagipada pacaran semuanya gitu kan Lagipada bucin-bucin Mungkin aku kayak Nelfon manajer aku Aku butuh tambahan uang segini Kita cari duit dimana ya Oke mau ambil kerjaan ini gak boleh Aku kerja dari pagi sampai pagi Sehari itu aku bisa ambil kayak empat kerjaan Sampai sekarang juga kayaknya gak berubah deh Sekarang aku kan Kamu tuh kalau seolah-olah kayak berubah Itu kayak gak berubah Apa kamu pikir kamu workaholic? Atau Aku akan tanya-tanya Aku akan tanya-tanya Ya Ya aku suka kerja Oke Oh tapi kamu menikmati artinya ya Aku menikmati gitu Tapi sekarang kan aku udah gak gitu Sekarang aku jam 10 malam udah di rumah Emang iya Iya Oh ya syuting Cinemaku nih Syuting cinemaku Aku gak mau Gak mau Gak mau repeating the same mistake gitu Kayak kita kenapa ya Kalau selesai telat apa segala macem Jadi pas aku syuting sekarang Jam 8 malam aku udah selesai Iya Iya Cinemaku Aku syuting kayaknya ternyaman tuh di cinemaku Emang Tapi beneran nyaman banget Iya makanya Jadi aku jam 10 udah di rumah udah tidur Terus aku bilang sama Umay Dan bilang sama semua partner bisnis aku Kalau kalian Whatsapp aku di atas jam 10 Aku akan balesnya besok pagi Karena It's time for me to sleep Aku udah gak mau ngeliat handphone aku lagi Dan gak mau mikir kerjaan lagi Jadi aku tuh udah ngurangin Kecintaan aku terhadap bekerja Untuk balance hidup aku Secara personal gitu Going to cinemaku Kan kamu Let's say You're millennial Tapi kamu Kerja sama baik Genzi Genzi Tapi juga kerja sama baik Baby boomer sama yang di atas-atas tuh Yang lumayan tua Itu nge-balance nya gimana? Maksudnya kayak Aku aja mikirin kayak Cara ngomong kadang-kadang ke orang lebih dewasa Untuk ngasih tau ini kan agak lebih sensitif ya Makanya aku nyaman banget di cinemaku tuh gara-gara Ngobrol untuk bahas apa Ideas dan lain-lain So simple Kena director seumuran dan lain-lain Tapi You have to balance nih Ada perbedaan yang sangat signifikan Karena aku sekarang jadi ketua pelaksana FFI Ya man Ya kan Yang semuanya jauh lebih tua dari aku Ya Dan aku ketua pelaksana gitu Jadi kayak Pasti ada perbedaan cara komunikasi Antara kita bekerja sama yang jauh lebih tua Dan yang jauh lebih muda gitu Tapi karena aku berpengalaman kerja sama yang lebih tua Somehow Aku ngerasa kerjaan aku lebih lancar sama yang lebih tua Sebenernya Oke Gitu Karena Apa ya Mungkin Ya karena aku kebiasaan Mungkin dari kecil kita dikelingin sama orang lebih tua Ya karena aku kebiasaan Sama yang lebih tua gitu Jadinya Lebih cepet aja koordinasinya Gitu Tapi aku ngerasa di dunia kita juga Emang kita tuh udah dilatih dari kecil Untuk gimana caranya kita harus berhadapan sama Setiap orang gitu loh Iya Kayak sama yang lebih tua Sama yang mungkin yang lebih pendiem Kita tau gimana cara 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 Adapting Perlu aku di dunia Di entertainment tuh All about just adapting Adapting Mungkin perbedaannya gini kali ya Kalau sama yang lebih tua Di saat kita mau memutuskan sesuatu Itu bisa lebih cepet daripada sama Gen Z Menurut aku Karena Gen Z itu Itu akan selalu banyak Diskusi dan diplomasi Dan pemikiran 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 Perspektif yang Out of the box Yang membuat decision makingnya tuh agak lama gitu Kayak misalnya kalau aku Aku kerja gitu di FFI Dalam seminggu aku harus memutuskan suatu hal Itu seminggu udah harus diputusin gitu Gak akan banyak diskusi lagi Because We know what we want gitu Oke Jadinya putusannya ini ya gitu Sedangkan sama Gen Z Misalnya aku kerja sama cinema aku Dalam seminggu aku harus memutuskan satu keputusan Itu bisa mengulur jadi kedua minggu Karena dalam seminggu itu Diskusinya banyak untuk memutuskan satu keputusan itu Oke Gitu loh Yang kadang sebenernya gak perlu-perlu banget gitu Tapi karena mereka masih ada kreatif dan Apa namanya Bukan kreatif Rasa Rasa Gepo Mungkin pengen ngasih tau kreatif-kreatif mereka Jadi agak mundur gitu Atau emang mereka tidak bisa membuat keputusan? Emang karena kita banyak aja pembahasannya gitu Oke Nah jadi kalau sekarang Aku tuh ngaturnya Hmm Aku nyamain cara kerja aku di FFI sama Di cinema ku pictures Jadi kalau di FFI itu selalu ada weekly meeting Dan setiap weekly meeting harus ada yang present Terus weekly meeting berikutnya adalah follow up Di cinema ku juga Di cinema ku weekly meeting seminggu dua kali Present What we're going to do Weekly meeting selanjutnya Harus udah follow up sama apa yang udah kita Apa yang kita udah kerjain gitu No more discussion Jadi kayak Gua maunya gini 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 ya Iya Jumat follow up nya Jumat meeting tinggal follow up yang kemarin kemarin Udah gak diskusi lagi So kerjanya lebih cepet Ya karena secara tidur langsung emang kita tetep Walaupun Generasi baru udah mulai kelihatan Hmm Tapi kan generasi lamanya masih ada Hmm Jadi ya We have to also follow Apa Beberap protokol yang udah dilakuin sebelumnya Karena kalo kita coba buat perubahan baru Dengan Yang maybe a fugency Yang kayak agak mundur-mundur It won't work gitu Tapi Itu bukan sesuatu hal yang buruk ya Kadang kita memang perlu banyak diskusi Untuk memutuskan suatu hal Hmm Tapi engga Setiap Kali ya Ada momen yang untuk Oke Ada space untuk diskusi lama Ada beberapa We need the decision right now gitu Ada momen yang harus cepet gitu Misalnya nih sinemaku bikin event Eventnya misalnya Bersinggungan sama orang-orang yang jauh diatas kita Misalnya bersinggungan sama Kementerian Pariwisata gitu Atau bersinggungan sama Venue apa gitu Temuran guys Ya temuran gitu Nah itu kan harus cepet decision makingnya Tanggal berapa, jam berapa Pementeri harus ada di tempat Gimana dealinya Email harus cepet dibalesnya Harus standby dan segala macam Karena kita ya berhubungan sama pemerintah gitu Ya Jadi kita gak bisa ulur-ulur waktu Kira-kira gimana ya Gini Rundown apa segala macam Udah harus jadi gitu Jadi ada beberapa keputusan yang memang harus cepet Gak usah banyak mikir Just do it Ada keputusan yang memang Kalo diskusi Keputusannya akan lebih baik gitu Jadi ya Gimana kita ngeliatnya aja Ya sebagai pemimpin Kita harus tahu kapan harus cepet memutuskan sama engga Gitu Gitu Jadi Kalo stereotip Dengan Genzi Kalo kamu kerja banyak sama mereka Aku gak suka bilang genzi Dengan genzi Dengan generasi muda Apa gitu Kamu pikir stereotip itu benar Kayak strawberry Kamu pernah dengar strawberry generation gak? Strawberry generation itu apa? Strawberry generation Strawberry generation artinya Kelompok anak muda yang kreatif Namun rentan menyerah Dan mudah tersinggung Kamu pikir ada benar di itu? Kan kamu sebagai bos nih ya Apalagi kamu sangat kreatif Dari muda juga kan kakak? Kakak? Iya gak kakak? Iya gak kakak? Aku harus sama orang gila di kakak juga sebenernya Oke itu benar Kamu merasa ada benar di itu ya Tapi, apa kamu mengalahkan mereka? Gini loh Kurang tahan banting sih menurut aku ya The younger generation kurang tahan banting Aku setuju juga Jadi aku bener-bener Sebel banget kalo Gak tahan banting gitu kan Apalagi kalo misalnya cowok yang gak tahan banting gitu ya Aku ngerasa Aku sebagai perempuan aja dimarah-marahin dimaki-maki It's not gonna make me down Atau bikin kerjaan aku jadi berantakan gitu Kenapa sih kalo the younger generation dimarahin dikit tuh langsung ciut Terus langsung nangis Terus langsung Langsung tersinggung gitu Itu aku gak bisa banget gitu Apalagi kalo orangnya tuh cowok Yang harusnya menurut aku dia Harusnya lebih tegas dong gitu Bukan yang membedakan cowok sama cewek Tapi kan Well kalian yang membedakan kan bilang kalo cewek itu cengeng Apalagi kalo kita lagi mens apa segala macem Ya sekarang kita ingin kalian menjadi lebih kuat dari kita gitu Jadi jujur aku emang jadinya agak galak sih sebenernya gitu Karena Tapi kamu Sorry Perih gak galak kalo cuman sama younger generation ya Ada satu kerjaan Yang dimana dia kerja sama orang-orang lebih tua Itu dia juga galak banget Jadi menurut aku Tegas, tegas Galak Galak Jadi emang Menurut aku Dia tidak Tidak keliatan gak Tidak keliatan Menurut aku Tidak membandingkan Umur Tapi ya kalo kamu gak kerja ya aku bakal galakin gitu Jadi Mungkin ada benar-benar yang kamu bilang ya Emang lebih lembut Tapi yang aku lihat dalammu Kamu tuh gak ngebedain Kok cara kerja sama orang yang lebih muda sama orang yang lebih tua Agak jauh gitu Ada mungkin beberapa hal yang kamu ubah Tapi secara keseluruhan If you don't work Gak kasih hasil Ya I will be galak to you Atau tegas Iya sih Atau diplomatisnya Karena gini ya Aku kan kerja Di lingkungan yang dominasinya itu laki-laki Jadi kalo sebagai perempuan kita gak galak Kita gak di Aku ngerasa gak didengar Gitu loh Gak didengar atau dianggap kayak Ah it's okay lah dia Gak ini gitu Jadi Yes but I'm also not in the same workspace as Yeah So aku kan tipenya Bukan yang Dimana opini aku tuh Harus banget didengarkan Sebagai pemain juga kan Kadang-kadang mau kasih opini ke lawan main cowok mungkin atau itu Nah kalo itu Ya itu dia Ada yang bisa nerima Ada yang gak bisa nerima Itu dia susahnya Dan kadang-kadang kita yang Masalahnya kan aku tuh Leader ya Jadi mau gak mau tuh harus Kayak gitu gitu Aku gak bisa lembek Jadi ya Ya jadinya galak Cuma Mungkin kalo sama yang lebih tua Bahasanya jadi Jadi berubah aja Iya Tapi ketegasannya tuh sama Tensinya tuh sama Sebenernya Kayak misalnya kalo sama Gen Z Kayak Kenapa sih dikasih pendapat kayak gini Langsung Ini gak bisa kayak gitu dong Gini 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 Gak bisa Langsung Gak gitu Gak bisa gak mau Pokoknya gak bisa aja Gini 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 Harus tanggung jawab Gitu ya Mungkin kalo sama yang lebih tua Tapi kalo sama yang lebih tua Karena dia juga Pembawaannya beda Maksudnya Pembawaannya dia udah ciut Aku gak bisa tuh Gak gak bisa ciut Pokoknya harus Gini 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 Gitu Nanti ujung-ujungnya Semangat ya guys Ujungnya tetep ya Menyemangati Harus kayak Harus ada gitu ya Kalo gak bakal langsung kayak Aduh susah nih kerja disini Oke kan kakak kan di Oke you've been working from very young kan From very young Can I know what's the harshest kritik you've ever gotten That's maybe like changed you To be better Aku pilih dulu ya Karena kan emang kita kan We go through a lot kan Dan ada beberapa Yang bisa menerima kritik Dan gak bakal I think kakak tuh tipe yang bisa menerima banget Oh aku telan banget soalnya kalo kritik Iya kan Kalo mungkin mau mikir kamu dulu deh Kamu apa Oh Mie? Nah itu yang aku bilang Aku tuh selama ini tuh belum dapet yang kayak Aku ada lagi Yang jahat banget gitu loh Aku ada Ada Oh yang mana nih Satu orang senior Pas awal aku stripping banget Aku inget banget yang ngomong ke aku Gak ada Angin gak ada apa-apa Tiba-tiba dateng ke aku Tunjuk ke aku udah lebih tinggi Lu kalo bisa bertahan di industri ini Lebih dari tiga tahun Gue kasih tiga jempol kaki gue ke lu Lu gak bakal bisa Sebelum take Gue langsung kayak Dan kamu berapa? 14? Aku kayak 13, 14 Dan dia kayak 30? 40 Dia 40 ya? Ya 40 tahun Terus aku inget banget Kok dia menjatuhkan mental anak kecil sih? Tapi itu yang aku Makanya kayak beberapa Aku agak bersyukur dengan lihat sekarang Bener ya aku? Aku setuju sama kamu Ya ada beberapa orang generasi sekarang yang mungkin gini Aku gen Z Tapi aku tumbuh di jaman bukan gen Z Iya Jadi menurut aku juga tumbuh di jaman apa juga itu yang Maksudnya tumbuh tuh mulai kamu bersosialisasi Sama siapa dan waktu apa itu juga membentuk kamu gitu Jadi aku selalu gen Z Aku selalu gen Z Tapi aku tumbuh di kelilingnya sama orang-orang seperti itu Jadi kalo aku sekarang ngeliat orang itu Yang sekarang aku juga setuju sama kamu Yang gen Z-gen Z baru Yang mungkin baru kerja dan lain-lain Kok lu digertak dikit udah nangis sih? Lu ini lu udah kayak gini Come on Kamu work It's part of the life Kamu gak bisa gifasnya seperti itu Jadi kayak Strawberry generation itu ada benernya Tapi ya menurut aku bukan karena emang umur Tapi ya balik lagi seperti awal Mereka dari kecil udah kerja gak? Dimanjain Mindset orang tua mereka tuh gimana gitu Mereka tipe orang tua yang dulu Yang orang tua mereka tuh tipe yang jatuh kayak Oh cuca yang kasihan Atau udah belajar berdiri Kayak there's that type of people Jadi emang yes I'm against that But honestly I don't feel like Aku kadang-kadang kalo orang lagi Apa tuh lagi Ngasih tau kayak kelukas Kesahnya gitu tentang kerjaan kayak Okay Udah good for you Tapi mungkin karena aku melewati yang itu-itu Yang keras-keras itu Sebelum take ada Kamu juga tau orang yang siapa Ini anak mah gak bisa acting Ngapain di calling Action Lu gimana mau acting kayak gitu? Aku gak bakalan bisa sih Tapi nanti kakak dari kecil gak pernah ngelewatin yang kayak gitu ya Atau mungkin dia ngangeh kali ya Aku gak pernah ngomong ini ke dimanapun Okay But I think I think it's time to reveal I don't know Mungkin yang ngebuat aku kayak sekarang tuh pengalaman 10 tahun lalu ya Ada dua sebenernya Nah jadi Waktu itu Ada omongan dari seseorang lah Dia ngomong kayak Prilly tuh Ngedompleng popularitasnya seseorang gitu Dia gak akan bisa terkenal Main sinetron Terus Orang yang main sinetron Dan naik namanya Itu pasti gampang banget dapet iklan Betul Dapet brand Boleh kalian cek di 2014 sampai 2016 Aku tidak ada satu brand pun Tidak ada satu iklan pun Gak ada yang approach aku untuk jadiin aku brand ambassador Atau jadiin aku bintang iklan gitu Ternyata gara-gara Si brand-brand ini itu Selalu ingin menyatukan aku sama satu orang Aku sih yaudahlah kita refill aja ya maksudnya Si brand itu pengen menyatukan aku sama satu orang ini gitu Di iklan Karena mungkin Bakalan bagus iklannya Atau bakalan naik Bakalan viral ya Tapi Manajemen orang itu Atau siapapun Aku gak bisa bilang Itu ngasih brandnya pilihan Gue gak mau talent gue disatuin sama Prilly So lu harus pilih Mau talent gue Atau Prilly Kalo lu pilih Prilly Talent gue mundur dari proyek iklan ini Kalo lu milih talent gue Lu harus cari cewek lain Untuk jadi bintang iklannya So aku gak pernah disatukan iklannya sama Orang tersebut Karena manajemennya gak mau Dan aku kehilangan Beberapa kerjaan Beberapa kerjaan karena itu gitu Mungkin itu juga sesuatu yang baik untuk lu juga Jadi akhirnya Imagen kalian yang berdua itu gak terlalu tumbuh juga gitu Iya Dan Aku gak tau aku boleh gak sih ngomong kayak gini Tapi yaudahlah kan aku gak nyebut nama Santai It's okay gitu Jadi pas maksudnya Itu juga kadang-kadang kayak orang Itu kan pengalaman kita Kayak kamu kasih tau pengalaman tadi kan Kamu digituin sama orang Aku juga ngomong sama Ada jamannya dimana aku digituin juga Aku tahu siapa Iya Digituin juga Dan yang aku paling malas Itu yang dari dulu Ini jadi beda topik Masa bodoh waktunya Ini bagusnya maksudnya nih Banyak ahsia ke-review Gak ngomong sama pohon segala Iya Maksudnya kayak We never asked that Kita gak pernah ngebuat gimmick Ngerti gak sih maksudnya Kita gak pernah mau gimmick Kita gak gimmick Tapi itu kan emang tiba-tiba yang disukain publik kan Tapi kalian juga gak bisa nyalahin orang yang bikin itu ya Karena emang dingin masa itu Kita gak nyalahin penikmatnya Tapi orang yang memaksakannya Kita nyalahin membuatnya Kayak contoh Aku inget banget dulu Infotainment dan lain-lain Aku selalu ngomong Kita gak jadian Kita gak pacaran Tetep aja Dipotong sama mereka Ditulis di bawahnya sepasang kekasih Iya Kayak aku gak pernah ngomong itu Aku gak pernah Iya ya sama Makanya terus akhirnya Aku di paint of Being kayak Aku yang jahat I have never been with that girl Dan aku dari out juga ngomong Mungkin emang Kita deket Ya nama juga pas jaman itu segala Ya kita deket sama semua Tapi Kata Bilang aku pacaran sama dia Atau ini Aku gak ada ngomong Yes Ada untungnya juga buat aku Alhamdulillah Ada Alhamdulillah Tapi It's not me gitu Iya Dan maksudnya orang kan gak tau dibalik itu ada kejadian apa ya Orang gak tau kita beneran berhubungan baik gak sama orangnya Atau apa dan segala macam Dan kejadian itu tuh yang disaat aku kehilangan beberapa pekerjaan Karena satu orang itu Aku inget banget aku nangis ke orangnya Karena itu jumlah uangnya besar kan iklan itu Dan aku nyari Emang aku tuh kerja untuk nyari uang Karena pada saat itu aku udah lumayan gede ya Maksudnya udah remaja gitu Iya Dan goals aku adalah nyari uang untuk aku kuliah Karena aku bayar kuliah aku sendiri Sinetron kan bayarannya kecil banget ya Iya Aku gak tau deh kayaknya aku satu episode 2 juta setengah kali ya Dengan pulang pagi sakit-sakitan tipes itu Oke Buat mungkin beberapa orang itu kayak gede banget Itu gede banget Tapi buat kerjanya dia pas itu Salah satu produksinya mereka tuh Bener-bener bisa 3-4 hari gak pulang Iya gak pulang dan segala macam Dan dengan masanya yang sangat besar Harusnya bisa 4 kali lipat harganya misalkan Iya Yang dia dapet itu bener-bener gak Karena aku inget banget cerita-ceritanya Waktu kakak lagi syuting tuh Katanya sambil infus di lokasi Sakit tipes Mandi di lokasi Sambil tak ada infusan Iya Sampe Jadi aku sakit tipes Terus aku tuh sering blackout Sering pusing gitu Akhirnya sama dokter aku tuh disuruh beli oksigen Untuk standby di mobil Jadi kalo misalnya aku udah blackout Udah lemes Aku harus apa namanya Pasang oksigen Dan pas syuting sinetron itu Badan aku tuh kayak balon Ada satu periode aku gendut banget Terus ada satu periode aku kurus banget Kayak lidi Jadi gak sehat gitu Badan aku tuh gak tau penyesuaiannya Metabolismenya jelek banget Makanya aku sakit-sakitan terus Nah udah aku kerja kayak gitu Duitnya gak banyak Jadi pas Kerjaan iklan aku Digituin sama orang Maksudnya Lo pilih ya Mau prili apa talent gue Pokoknya gue gak mau kalo ada prili Maksudnya Rezeki kita dipotong sama Iya Kejahatan Ya gak tau kejahatan Tapi ya sama perilaku orang lain Itu aku nangis banget Aku nangis ke orangnya Aku bilang Aku tuh salah apa ya gitu Apa sih alesannya Kamu tuh gak mau Disatuin iklan sama aku Karena aku gak Gak ngerasa Itu merugikan Merugikan kita Gitu loh Toh Yang lain-lain juga banyak Yang iklannya bareng gitu Terus aku bilang gini Aku inget banget Mungkin uang itu kecil buat kamu Tapi uang itu Gede banget buat aku Karena aku nyari uang Untuk aku kuliah Dan aku ngebiayain hidup aku Sendiri gitu Aku juga mau bantu orang tua aku Gitu Jadi aku sedih aja Kalau setiap aku dapet iklan tuh Kalau setiap aku mau dapet iklan Disabutase Gitu Terus aku nangis Aku sholat Insya Allah Aku bilang ya Allah Mungkin emang ini bukan buat aku Rezekinya gitu Tapi tolong ya Semoga suatu saat nanti Engkau bisa menggantikan rezeki ini Untuk aku bisa Ngebantu keluarga gitu Dan pay the bills gitu Terus aku berdoa sambil nangis Nah Makanya kenapa kita gak boleh Nyakitin orang lain Karena disaat dia berdoa Sambil nangis Dengan perasaan yang sangat sakit Itu bisa jadi diaminin malaikat Dan jadi kenyataan Iya Dan Di 2017 Atau 2018 Aku dapet iklan Dengan jumlah yang sangat gede Aku akhirnya bisa bangun rumah Terus sampai detik ini Aku BA banyak brand Banyak banget Iya Aku BA banyak brand Dan Aku bisa membuktikan ke Banyak orang Dan ke diri aku sendiri Bahwa aku terkenal Bukan karena digosipin Berpasangan sama siapa Aku terkenal karena My work Prestasi My acting It's needed Gimana aku produce Ini kayak Sedikit Mungkin awal dikenal Maybe yes Tapi untuk Stay Di tempat yang kamu ada Sampai sekarang Untuk naik terus It's because of you Yes Yes Iya Iya Maksudnya aku gak ngedompleng popularitas siapa Siapapun Malah banyak ngedompleng popularitas kamu Ya karena aku juga gak niat untuk Pada saat itu Kan cita-cita aku bukan aktor ya Aku kan udah pernah bilang sama kamu ya Aku tuh Waktu mulai acting Bener-bener cuma pengen nyari duit Buat kuliah aja Gitu Tapi Alhamdulillah rezekinya ngalir Dan ternyata jalan hidup aku kesini Aku mau jadi guru kan dulu Aku maunya jadi guru Atau jadi dokter gitu Bisa banget lagi jadi guru Iya jadi aku maunya ya kuliah pendidikan gitu Atau Waktu itu aku mau ngambil teknologi makanan Karena aku pengen Bisa jadi ahli gizi gitu-gitulah Jadi aku tuh gak kepikiran bakalan Living this kind of life juga gitu I just want a simple life Back then Back then Back then Nah terus ternyata Jalan hidup aku kayak gini Yaudah aku ikutin kan Mungkin ini emang Jalan hidup yang Tuhan kasih gitu Dan akhirnya yaudah Aku bisa ngebutin ke diri aku sendiri See it's It's because of my work It's because of Support system sekeliling aku Keluarga aku Sahabat aku Temen-temen aku yang tulus sama aku Dan karena jalan Tuhan yang Jalan Allah yang emang baik banget sama aku Ngasih rezekinya lewat aku gitu Dan kekuatan doa juga ya Karena aku inget banget itu Aku tuh Ada momen dimana Bertahun-tahun Doa selalu nangis Karena aku ngerasa Ya dianiaya kayak gitu ya Maksudnya dijahatin kayak gitu Jadi selalu doa nangis Doa nangis Terus Dan kata-kata aku berdoa Nggak pernah ganti Selama bertahun-tahun Kalau sekarang kan udah ganti ya Itu Sampai susunan kalimatnya tuh sama Persis sama ya Jadi mungkin Allah kayak Ini doanya ini mulu kita kabulin deh Gitu Nah makanya aku tuh paling gak mau Bermasalah sama orang Paling gak mau nyakitin hati orang Karena aku takut didoain aja Atau juga kayak Atau kayak kadang-kadang Alhamdulillah aku juga punya Kayak Kamu mau main sama siapa Ini ya Aku bilang Aku gak mau milih Karena aku gak mau matikan rezeki orang juga Ya kayak gitu Sama Jadi itu Pilihan kalian sama yang Allah di atas Jadi rezeki Pilih-pilihan Karena aku gak mau menjadi masalah Terus akhirnya kayak Mereka jadi mungkin Ngerasa tersinggung Ngerasa tersedih Karena aku gitu Ya Oh ya aku mau bilang maaf Karena aku yang menolak iklan itu kan Aku yang menolak iklan itu Aku yang ngomong ke orang Apa? Aku yang gak mau main sama kamu Supaya gak viral ya Itu aku guys Kan gak nyebut merek Aman Ya siapa aja kan Mau nebak terserah Tapi kan belum tentu bener ya Kan ini cerita masa lalu Yang akhirnya ngebangun diri kita gitu Maksudnya Ya udahlah It's the past It's done We grew up Kita disini sekarang juga Karena We move on Udah Maksudnya aku juga kayak Ya thank you Udah ada pasti zamannya Tapi We have to grow Iya Dan satu hal Aku bisa omongin ini Karena aku udah gak ada anger Ya itu benar Aku udah gak ada anger Kalau misalnya aku masih ada marah Di dalam hati aku Atau benci Atau benci Aku inget-inget aja udah gak mau Aku tipe yang kayak gitu Bahkan menganggap orangnya ada di dunia aja Aku gak mau You know me ya Kalo aku disabel sama orang Orangnya ada di depan aku nih Aku pura-pura gak liat Karena aku beneran gak mau berinteraksi Dan gak mau fake aja kayak Ya understandable banget Aduh gak mau gak mau gitu Kalo bisa gak teguran gak teguran gitu Kalo aku sampe udah bisa cerita Pengalaman pahit aku pada saat itu Itu berarti aku udah gak ada marah Aku udah lega banget Udah gak ada marah Aku udah memaafkan semua yang dulu-dulu mungkin Aku ngerasanya kurang baik sama aku Dan aku mendoakan mereka juga Untuk punya hidup yang lebih baik dari yang dulu gitu Ya itu emang Going up Semakin tumbuh kita Makin dewasa Kita menyadari kayak Memaafkan orang Sama Holding grudges Atau anger to people tuh gak mungkin lagi Iya Punya kebencian di dalam diri kita tuh Yang rugi diri kita sendiri Iya diri sendiri bener Orang yang dulu Kayak alhamdulillah sekarang udah bisa mikirnya Orang yang nyakitin kita dulu tuh langsung kayak Hopefully you'll change For the better for you gitu Iya And I want you success juga kayak gitu Kalo kita gak mau ada dihidup orang itu lagi Bukan berarti kita benci sama dia Tapi emang We just grow apart Kalian harus ngerti People grow apart Iya I can be close to you now Iya Tapi we never know 3 years ke depan People grow apart And people come and go Gak harus orang itu stay dihidup kita selamanya Mungkin emang dia dateng untuk jadi pelajaran Terus Ya udah gitu Atau bisa jadi temenan awet hopefully Tapi kan kalo engga Ya udah Ya udah Gak usah di masalah lain gitu Gak usah diungkit-ungkit terus juga gitu Bener Ya udah Wah tiba-tiba kesitu ya gitu ya Wow itu gara-gara kan apa kritik yang ngebuat sekarang Kalo aku tuh gak ada kalo kritik Aku lebih ke pengalaman Pengalaman sakit itu Tapi itu Pengalaman itu made us gitu Ya itu berharga banget Aku gak nyesel Sampai sekarang kamu Your business Masih kayak banyak banget Lajoy Masih sampe sekarang Harusnya bawa lajoy disini Oh iya lu mah Lajoy Gampang ini ya gampang bosen gitu Jadi you wanna try something else Something else Enggak juga sih Aku very adjustable aja Maksudnya kayak tiba-tiba aku dikasih tanggung jawab baru Aku bisa sangat mudah adjust Kalo kakak gak terbiasa di bidang itu tetep mau coba gitu Iya That's so fun ya Terus sekarang tiba-tiba orang mancing Iya misalnya Misalnya kayak aku mancing Aku gak pernah Terus aku nyoba mancing Aku adjust dan aku suka Terus aku diving gitu Terus aku misalnya mau belajar freedive Freedive sama diving scuba Kan kayak bertolak belakang Tapi kalo misalnya aku coba ya Coba aja gitu Siapa tau suka Jadi aku gak pernah menutup pintu Diri aku untuk hal baru gitu Baru, that's nice You never know until you try kan Soalnya sekarang punya PH dan lain-lain Udah ini segala Punya film yang mau keluar Kayaknya besok Ayo kita Temurun Tolong 30 Mei Kayaknya maka tayang sehari sebelum tayang Temurun deh Besok please kalian harus nonton Temurun Nanti kita taruh trailernya di link di bawah Temurun guys ini my first horror movie juga Jadi tolonglah nonton Seru banget Thank you so much Brian dipelin banget Aku soalnya belum nonton Selama aku belum nonton Jadi kayak aku deg-degan banget Semoga kalian juga menyadari Kalo Brian juga bisa memberankan karakter-karakter Yang tidak alim guys Alim terus ya guys Yang bad boy Kakak saya juga bisa jadi anak bandel loh Dan ada juga Project Megan ntar kedepannya juga Buat sama sini sama aku juga So thank you so much for today Thank you for coming Thank you so much Thank you so much for opening Ya So please guys Be careful Maksudnya Be wise with your time Ya udah lah People grow apart Thank you so much Thank you so much Thank you for coming Bye bye Jangan lupa like, comment, subscribe And shit See you guys Bye 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 She's sleep She's not asleep I see you people Bye 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 bye